Jalan tol Jogja-Bawen sebagai salah satu proyek strategis nasional atau PSN saat ini tengah dikebut proses konstruksinya. Hal ini dilakukan agar jalan tol ini dapat beroperasi sesuai dengan rencana. Lalu, sampai dimanakah progres pembangunannya? Tol Jogja-Bawen dibangun sepanjang 76,3 km dan dibagi menjadi 6 seksi pembangunan. Tol ini akan terhubung dengan jalan tol Semarang Solo dan jalan tol Solo Yogyakarta International Airport Kulon, Progo. Kehadirannya akan membentuk segitiga emas yang dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah Jogja, Solo, dan Semarang atau Joglo Semar. Berdasarkan monitoring progres badan pengatur jalan tol. Update per Mei 2023 Saat ini untuk pembebasan tanah seksi 1, Jangson Sleman Kesimpang Susun Banyurejo sepanjang 8,8 km telah mencapai 88,7 persen. Sedangkan untuk progres konstruksi, rencana konstruksi 43,9 persen dan realisasi konstruksi mencapai 34,1 persen. Sedangkan untuk seksi 2 sampai dengan seksi 6 saat ini belum ada progres pembebasan tanah, begitu pun dengan konstruksinya. Berdasarkan monitoring progres tersebut, target penyelesaian konstruksi seksi 1 dan seksi 6 adalah akhir tahun 2024 dan untuk seksi 2 sampai dengan seksi 5 setelah tahun 2024. Proses konstruksi dari seksi 1 yang dimulai dari Sleman hingga Banyurejo telah dimulai sejak bulan April 2022 yang lalu. Hingga saat ini total progres konstruksi jalan tol Jogja-Bawen baru mencapai 34,1 persen. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebut tol Jogja-Bawen akan sampai ke Purwomartani, Kabupaten Sleman pada 2024. Pembangunan konstruksinya sudah bisa dilaksanakan. Sebab Basuki bilang, pihak Keraton Yogyakarta telah menerbitkan surat palilah atau surat izin untuk membangun jalan di atas tanah kas desa atau TKD dan tanah kasultanan. Melansir laporan di Tikjateng, Keraton Nga Yogyakarta Hadiningrat menyatakan telah menerbitkan 4 surat palilah tentang pemberian izin sementara pemanfaatan tanah kasultanan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Agus Langgeng, tenaga ahli kawedanan Hgeng Punokawan Datu dan Nasuyasa Keraton Nga Yogyakarta Hadiningrat, menerangkan bahwa ada 2 jenis tanah yang membutuhkan surat palilah, yaitu tanah kesultanan dan tanah milik kalurahan. Empat surat palilah itu, kata Langgeng, dikeluarkan untuk tanah di kalurahan Tambak Rejo, Sumber Rejo, Sumber Mulio, dan Tanah Kasultanan Margo Katon. Dalam surat palilah itu tertulis jumlah bidang, luas, serta titik lokasi tanah kasultanan dan kalurahan yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Langgeng mengungkapkan, pembangunan tol Jogja Bawen akan memanfaatkan tanah di tujuh kalurahan. Namun, sampai saat ini baru 4 kalurahan yang mengeluarkan surat palilah. Dia kemudian menjelaskan bahwa surat palilah adalah surat keputusan izin penggunaan tanah kasultanan yang bersifat sementara agar pekerjaan fisik dapat dijalankan. Setelah palilah terbit, maka pembangunan tol Jogja Bawen sudah bisa dimulai dengan dibangunnya tol Jogja Bawen. Pihak raton akan mencari tanah pengganti karena tanah kasultanan yang terdampak tol asalnya digunakan untuk makam. Dari 2.500 meter persegi tanah kasultanan, terdapat 3 bidang tanah untuk makam. Lebih lanjut, Langgeng menyebut kepemilikan kedua jenis tanah ini tidak dilepas. Khusus untuk tanah kalurahan, hak anggaduh atau hak guna dikembalikan ke kasultanan terlebih dahulu untuk mempercepat proses penerbitan surat palilah. Oleh sebab itu, kemungkinan besar bakal ada perjanjian sewa-menyewa antara keraton Yogyakarta dengan kementerian PUPR yang diatur dalam surat kekancingan. Hasil sewa atau pisungsung terhadap tanah milik kalurahan akan diberikan untuk pemerintah kalurahan, sedangkan pisungsung tanah kasultanan akan masuk ke keraton Yogyakarta. Demikianlah informasi terkini perkembangan progres jalan tol Jogja-Bawen. Nantikan informasi terupdate jalan tol lainnya hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.